Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Juli rindungan kita adalah Gereja Kota Perlindungan Kota Perlindungan dalam perjanjian lama adalah Gambaran Tuhan Yesus Tempat Perlindungan kita Enam kota perlindungan tersebar di seluruh negeri Sehingga orang dapat melarikan diri Ke kota terdekat Untuk merindung Ini adalah gambaran gereja lokal Yang tersebar di seluruh dunia Gereja bukanlah ide manusia Tetapi ide Tuhan Gereja adalah tempat orang yang bersalah Yang menerita penghukuman Dan yang dikejar masalah Dapat berlindung Tuhan tidak ingin Anda berjalan dalam hidup ini sendirian Memang Anda dapat belajar banyak Dengan membaca buku Atau menonton kotba-kotba online Tetapi Tuhan ingin Anda menjadi Bagian dari gereja Di gereja orang mengalami kesembuhan Terobosan, perlindungan Dan berkat lainnya Alah Bapak membangkitkan Yesus dari antara orang mati Dan mendudukan Yesus Di sebelah kanannya Di surga Jauh lebih tinggi Dari segala pemerintah Dan penguasa Dan kekuasaan Dan kerajaan Dan tiap-tiap nama Yang dapat disebut Ini berarti Yesus jauh di atas Semua penyakit Semua teror Semua resesi Semua kanker Semua depresi Dan semua keterikatan Gereja Kota perlindungan kita Tuhan Yesus ada di atas Segala nama Tetapi di bumi ini Dimana kuasa ini berada Paulus berkata Dia yaitu Allah Meletakkan segala sesuatu Di bawah kaki Yesus Dan memberikan Yesus Untuk menjadi kepala Atas segala sesuatu Bagi gereja Yaitu tubuhnya Kepenuhan Yesus Yang memenuhi semuanya Ephesos 1 Ayat 22 Sampai dengan 23 New King James Version Jadi kuasa Otoritas Dan kepenuhan Tuhan Yesus Semuanya ditemukan Di dalam gereja Yang menjadi Kota perlindungan Tempat kita Dapat lari Dan menemukan Perlindungan alam Karena itu Janganlah kita menjauhkan diri Dari pertemuan-pertemuan Ibadah kita Ibrani 10 Ayat 25 Gereja Kota perlindungan kita Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati